Tribuners, kembali digelar debat Cawapres yang diadakan kemarin Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023, malam. Tentu, ini menjadi salah satu debat Cawapres yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia agar lebih mengenal calon Presiden 2024. Namun, ada yang salfok dengan debat Cawapres tadi malam. Karena ternyata, beredar sebuah video potongan debat Cawapres di media sosial ex-Twitter yang mana menunjukkan Capres Prabowo Subianto menarik jaket hitam Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam acara tersebut. Terlihat, dalam video tersebut Capres nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto tengah memanggil Menteri Bahlil saat pasangannya Cawapres Gibran Rakabuming berdebat dengan Cak Imin dan Mahfud MD. Saat Bahlil mendekat, Prabowo pun spontan menarik jaket hitam Bahlil dan berbisik di telinga kanan Bahlil. Sontak, warganet pun bertanya-tanya apa yang dibisikan Prabowo kepada Bahlil. Namun, yang jadi perhatian warganet adalah bagaimana cara Prabowo yang menarik baju Menteri Bahlil dinilai kurang sopan. Banyak warganet yang menyayangkan aksi itu, karena warganet menilai jika Prabowo saat ini masih berstatus Menteri dan tak jauh berbeda dengan Menteri Bahlil. Lantas, siapa sebenarnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia? Berkat videonya yang viral tersebut, banyak warganet yang mencari siapa sebetulnya sosok Menteri Bahlil Lahadalia tersebut. Bahlil Lahadalia adalah seorang Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, yang lahir di Maluku Utara. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia termasuk dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan pekerjaan, Bahlil memutuskan mendirikan perusahaan sendiri. Dikutip dari situs Kementerian Investasi, BKPM, Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk membuka usaha di Papua. Ia memiliki sepuluh perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Riva Capital sebagai perusahaan induk. Dalam perjalanan hidupnya, Bahlil Lahadalia pernah menjadi seorang kondektur hingga sopir angkot. Ia lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu yang bekerja sebagai buruh cuci. Akhirnya setelah ia selesai kuliah, ia pun membandung sebuah perusahaan dengan temannya. Dimulai dari perusahaan Konsultan Keuangan dan Teknologi Informasi, TI. Ada pun peran Bahlil di perusahaan tersebut adalah menjadi Direktur Wilayah Papua. Hingga Bahlil Lahadalia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Di tahun 20.215, Menteri Bahlil pun ditugaskan menjadi Ketua Hibni periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Ia juga memimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018, Hibni Europe Trade Mission 2018. Hingga ada sebuah fakta dari Bahlil Lahadalia yang mana ia masuk penjara beberapa kali karena terlibat demo pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.